ASN itu cuma nih, patelikur rewu. Lagi lapor nol, kegiatan ini, enggak milih sampean. Demi Allah, saya pun jadi wali kota bukan keinginan saya. Seandainya saya tidak diizinkan umik saya waktu itu, saya pasti menolak jabatan ini. Karena yang bisa memerintahkan saya hanya umik dan abah saya. Dan umik sama abah saya, saya sudah bersumpah. Umik sama abah saya bilang, niatkan kamu kalau kamu jadi wali kota, pada nono makam umik karo abah leksedo, orang tua saya baru meninggal. Abah saya meninggal yang menugaskan saya jadi wali kota. Saya tidak ingin makamnya abah saya gelap karena kelakuan saya. Saya ingin menerani makam abah saya sebagai anak yang baik, bukan anak durhaka. Ketika saya tidak ingin menjadi anak durhaka, siapapun yang ada di depan saya, menghalangi langkah saya untuk menebarkan kebaikan, pasti tak tabrak menghalangi rebu. Demi Allah. Saya berdiri depannya sampean semuanya. Karena yang menentukan saya wali kota bukan manusia. Yang menentukan saya jadi wali kota apa tidak, kusih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan sampean jadi kepala dinas, yang menentukan sampean jadi PNS, hanya kusih Allah. Janji sampean bukan pada wali kota, tapi janji saya sampean sebagai PNS kepada kusih Allah. Lek sampe dobu duwe, lek sampe ngangel-ngangel no uang. Apa tadi ini pak? Jangan dikira sampean, makanya aku selalu ngomong sampean sebagai PNS. Jangan pernah tuntukkan kepala sampean kepada kepala dinas. Jangan pernah tuntukkan kepala sampean kepada wali kota. Tuntukkan kepala sampean pada sejadah untuk sujud kepada kusih Allah. Minta ampunan, minta jabatan, minta kekayaan, minta keluarga sakinam, mawadda warahumah, sujudnya disajadah. Kepada Tuhan, ojo ketemu wali kota, kepala dinas, muntuk-muntuk cirai. Kepala sampean itu berharga. Kepala jenengan, kepala sampean, hati sampean itu hanya untuk kusih Allah, dan agama, dan untuk masyarakat. Bukan dituntukkan kepada wali kota, bukan dituntukkan kepada dinas. Buat apa? Buat mencari sebuah jabatan. Buat mencari sebuah perlindungan. Salah! Karena perlindungan di dunia ini hanya kusih Allah yang bisa melindungi kita. Tolong mencamkan itu. Tolong lakukan itu, saya yakin. Di dalam hati sampean masih ada hati nurani. Camkan itu, pejamkan mata sampean semuanya kalau sampean ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Bayangkan istri, suami, dan anak sampean di depan mata sampean. Kalau sampean melakukan kesalahan, maka sampean bayangkan kalau anak kita yang menderita ketobrol opo. Bayangkan kalau istri kita yang sakit, gara-gara kita melakukan sebuah dosa. Bayangkan suami kita yang diberikan adab oleh kusih Allah gara-gara kelakuan kita. Ikhlas tajemenan. Apa artinya uang? Apa artinya kekayaan? Ketika istri kita, ketika suami kita, ketika anak kita terletak di tempat tidur karena sakit, baru sampean kali kulau sadar.